Halo semua selamat datang di channel kami bersama saya Atika Waluh masih terusannya yang kemarin teman-teman ini masih acara liburannya Elisa kita masih ada di kota Brasilia dan ini sore hari perjalanan kita mau pergi ke downtown di Brasilia itu namanya Pontau ya, dulu-dulunya kita pernah kesini juga, bahkan waktu dulu kita tinggal disini sering sekali kita nongkrongnya di tempat ini dan sekarang Elisa mau tak bawa kesini sama sepupunya agar mereka bisa bermain di taman, disini ada taman yang seperti ada pasirnya begitu juga ada kapalnya karena Elisa meminta pulang Indonesia karena mau main di pantai, mau main pasir mau main sama teman-temannya, mau naik kapal, katanya yang dulu di Indonesia itu dia naik kapal ya kan, jadi aku bawa dia kesini teman-teman dan ini kita masuk ke pintu gerbangnya di Pontau di Brasilia dan kita mau cari parkir tempat parkir dulu dan ini kita sambil menikmati sunset disini teman-teman dan ini ternyata ada kapal yang masih kosong yang akan kita booking untuk kita jalan mengelilingi danau di Brasilia ini dan ini Elisa mau nyari toilet tapi ternyata bapaknya yang di kapal itu bilang di dalam kapal ini ada toiletnya jadi dia mau pipis dulu di dalam toilet sebenarnya ada kapal yang gode teman-teman itu banyak sekali orangnya begitu dan juga dua lantai tapi kebetulan yang gode itu sudah berangkat duluan dan ini ada kapal kosong yang hanya untuk kita aja jadi sangat sangat beruntung sekali disini ada kapal kosong yang belum ada penumpangnya dan pas kita datang ini kapal sudah siap untuk berangkat sambil kita menikmati sunset disini inilah suasana di Brasilia ketika sunset ini waktunya summer ya kalau waktunya musim hujan atau begitu tidak seindah ini karena ini summer sangat indah sekali juga cerah sekali hari ini teman-teman tapi tidak panas disini tidak panas karena kalau summer begini musimnya masih musim bediding jadi agak sembri wing begitu dan ini kita booking apa namanya kapalnya ini kita bayarnya itu bukan per kapal teman-teman tapi kita bayarnya itu per kepala dan juga terjangkau sebenarnya daripada yang kita yang kapal besar itu kan banyak orang ya kan kita masih desak-desakan lah masih banyak orang begitu ini bayarnya pun hampir sama teman-teman satu orangnya atau satu kepalanya itu bayar sekitar seratus ribuan begitu untuk naik kapal ini keliling danau sekitar 20 menit sampai setengah jaman begitu pokoknya sunsetnya sampai turun kita baru kembali ke tempat ini nantinya dan ini suasananya sangat indah sekali tuh anak-anak juga sangat senang disini gitu Elisa pun cerita banyak teman-teman disini katanya waktu di Indonesia dia juga naik kapal di pantai dia main pasir begitu dia cerita sendiri dia ini memorinya sangat tajam sekali Elisa dia selamat menikmati 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 capek selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati